Cinta ditolak, gadis cantik asal Malaysia ini dihabisi lelaki yang lama naksir sama dirinya. Nur Sahada Juhari berusia 20 tahun tinggal dengan keluarganya di daerah Kedah, Malaysia. Dirinya sendiri adalah anak kedua dari enam bersaudara. Di mata keluarganya, Nur Sahada ini adalah anak yang manis, tak pernah cari masalah, bahkan dikenal bekerja keras, pintar juga. Para keluarga pun memuji kalau dirinya memang tak pernah aneh-aneh dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai mahasiswa semester 2, Nur Sahada pun punya banyak teman, usai kuliah bahkan sering nongkrong bersama teman-temannya. Nur Sahada pun sama seperti anak-anak umum pada lainnya, tidak pendiam namun tidak juga dirinya bermasalah. Nur Sahada nongkrong dengan teman-teman sehingga satu hari dirinya berkenalan dengan seorang laki-laki yang ternyata rumahnya tak jauh dari rumah Nur Sahada. Syarapi, nama lelaki yang berkenalan dengan Nur Sahada berusia 25 tahun, dirinya pun pernah bekerja sebagai koki di salah satu restoran, namun tak lama berhenti. Kini Syarapi pun pengangguran, tak ada pekerjaan, kesehariannya hanya diam di rumah dan nongkrong bersama teman-temannya. Syarapi mengisyaratkan kalau dirinya menyukai Nur Sahada, bahkan Syarapi pun beberapa kali ngajak jalan. Memang di beberapa kesempatan Nur pun memang mau, namun Nur menganggap ini adalah pertemanan biasa. Hingga akhirnya Syarapi menyatakan cintanya kepada Nur, namun nampaknya Nur menolak dengan alasan Syarapi memang kasar, bukan tipenya bahkan kerap posesif meskipun hanya sebatas teman. Meski sudah ditolak Nur, namun Syarapi nampak selalu nempel kepada Nur, lama-lama Syarapi merasa kalau Nur menghindar dari dirinya. Tak terima, Syarapi pun bahkan mengancam Nur, bahkan merempah rumah Nur dengan batu hingga kacanya pecah. Membuat ayah Nur mengambil tindakan, ayah Nur memanggil Syarapi untuk menyebutkan kalau Nur sudah dijodohkan kepada orang lain. Bahkan, ayah Syarapi pun datang ke rumah Nur meminta keluarga Syarapi untuk mengingatkan. Berbeda dengan keluarga Nur yang simpati, keluarga Syarapi nampak tak mau ikut campur dengan permasalahan anak-anak. Keluarga Nur sendiri mengaku ketakutan karena tindakan-tindakan Syarapi yang memaksakan Nur untuk berpacaran dengan dirinya. Bahkan, keluarga pun beberapa kali menyebut Nur langsung dari kampus agar tak bertemu Syarapi. Benar saja, Syarapi memang tak mau mendengarkan peringatan dari keluarga Nur, bahkan Syarapi masih tetap sering mendatangi Nur untuk bertemu sekedar di kampus. Nur sendiri memang sedang menghindar, namun lama-lama Nur merasa mungkin baik-baik saja kalau berteman. Suatu hari Syarapi pun menggunakan mobil keluarganya untuk menjemput Nur di kampus. Saat itu Nur tak curiga karena Syarapi meminta tolong kepada Nur untuk diantarkan ke suatu tempat. Namun ternyata, di mobil Syarapi masih mengungkit tentang masalah percintaan, ingin menjadi pacar Nur, dan Nur pun kembali menolak. Tak terima makin ngamuk, Syarapi di mobil melakukan penganiayaan kepada Nur. Bahkan Syarapi pun mengeluarkan senjata tajam menusuk Nur beberapa kali di lehernya, hingga Nur pun lari keluar dari mobilnya. Ternyata, pertengkaran Nur dengan Syarifa di mobil terlihat oleh mobil lain. Ada seorang lelaki bernama Iqbal nampak curiga dengan mobil yang dikendarai Syarapi, hingga akhirnya melihat Nur keluar dengan bersimbah darah. Iqbal pun langsung menolong Nur dan meminta warga setempat lainnya untuk mengejar mobil Syarapi yang nampak kabur, usai Syarapi sadar kalau warga mulai curiga. Kondisi Nur yang memprihatinkan langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan. Namun nampaknya sayang, Nur tak tertolong. Nur menghambuskan napas saat perjalanan menuju rumah sakit. Pihak rumah sakit menjelaskan kalau Nur kehabisan darah dan pihak rumah sakit pun langsung menghubungi keluarga, menghubungi pihak kepolisian terkait permasalahan ini. Keluarga Nur membawa Nur ke rumah dan langsung dimakamkan di pemakaman terakhir pemakaman tempat keluarga besar Nur. Keluarga meminta pelaku dihukum seberat-beratnya, keluarga kecewa. Keluarga Nur mengaku tak menyangka Nur secepat ini berpulang hingga merasa kehilangan Nur untuk selamanya. Sementara di tempat kejadian perkara, Syarapi pun langsung dikepung warga dan langsung diamankan. Sempat mendapat perlakuan tak menyenangkan dari warga, namun Syarapi langsung dikembalikan kepada pihak kepolisian. Syarapi diadili di Malaysia langsung diponis dengan hukuman mati. Keluarga Nur nampak puas dengan semua perbuatan Syarapi kepada Nur. Keluarga Syarapi sempat meminta maaf kepada keluarga Nur, namun semua nampak tak bisa diperbaiki lagi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus kita kali ini. Semoga kasus yang aku bawakan ini bisa dijadikan pelajaran untuk kehidupan kita. Ditunggu kasus-kasus selanjutnya.